Pemirsa, berita pertama langsung saja kita simak berita selanjutnya. Beginilah kondisi semburan lumpur di area PT Pema Global Energi atau PGE di Kecamatan Syam Talira Aron, Kebupaten Aceh Utara. Semburan disertai bau gas ini pun sempat membuat kaget dan khawatir warga. Warga bahkan sempat mendatangi lokasi semburan sebagai bentuk desakan agar pihak PGE segera menangani semburan tersebut. Warga khawatir semburan ini berdampak terhadap desa mereka, terutama desa Taungo. Bahkan warga yang sedang beraktifitas di persawahan sempat menyelamatkan diri. Sangat khawatir, ya kan? Dikarenakan yang pertama kan seperti apa itu yang sudah kita dengar-dengar di TV, ya kan? Takut amblas, ya karena ini yang keluar lumpur. Itu yang khawatir kami masyarakat. Nah, malah tadi pagi itu orang ke sawah itu harus lari. Takut waktu wapak itu pertama meledak, ya kan? Lebih kurang satu bulan, cuma yang parah cuma tadi pagi. Terjadi ledakan gitu ya? Iya. Sementara itu, External Relations Coordinator PT PGE, Agus Salim, dalam keterangannya menyebutkan kebocoran terjadi pada pipa yang mengalirkan gas dari klaster 1 ke klaster 2. Semburan mulai terhenti setelah dilakukan perbaikan oleh tim teknis PGE. Dari Kabupaten Aja Utara, Khairul Saban, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.